Berlagi informasi lainnya, Pemirsa Perhimpunan Anggota Survei Opini Publik atau Persepi akan gelar Exposed Data Hitung Cepat atau Quick Count Pemilu 2019. Exposed data ini akan diikuti 8 lembaga survei anggota Persepi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Yusrin Zata dari Jakarta. Yusrin Zata, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di sana dan lembaga survei apa saja yang terlibat hari ini? Ya, sebenarnya ada 8 lembaga survei anggota Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi yang akan mengikuti Exposed Data hari ini. Dan saat ini bisa dilihat akan segera dimulai dan sudah ada di depan layar kaca kita. Ini sudah ada sumber yang memang mungkin sudah kita kenal sebelumnya. Sudah ada direktor utama Carta Politika, lalu juga ada Hamdi Muluk dan juga di depan arah sumber lainnya. Ini nantinya akan menyampaikan Exposed Data hasil Quick Count Pemilu 2019. Nantinya juga akan disampaikan, dipaparkan metodologi Quick Count, manajemen dan proses pelaksanaan Quick Count dan juga Exposed Data Quick Count. Dan ini mari kita sama-sama saksikan pemaparan dari Exposed Data. Ini bermaksud untuk melakukan semacam expose dari apa yang dilakukan oleh beberapa anggota Persepi terkait dengan Quick Count dan exit poll yang diselenggarakan pada tanggal 17 April lalu, di hari kita orang rakyat Indonesia menghadapi pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak. Ada pun kami maksudkan ini untuk paling tidak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Quick Count dan exit poll itu adalah kegiatan yang rutin, yang sudah biasa juga dilakukan di Indonesia dalam konteks Pemilu Presiden dan Pilek sejak beberapa tahun lalu. Dan menurut catatan kami, rekodnya cukup baik. Dengan arti tidak meleset dari hasil akhir yang dihitung secara manual oleh KPU. Yang kedua, terkait dengan Quick Count dan exit poll, kami di Persepi dan sebagian besar anggota kami juga tentu saja menghargai bahwa keputusan akhir ada di KPU. Dan kita juga tidak pernah menyatakan bahwa hasil Quick Count dan exit poll adalah hasil resmi. Karena Quick Count dan exit poll itu justru di berbagai tempat lain, dilakukan antara lain untuk kira-kira menyampaikan hasil yang dihitung oleh lembaga non-negara untuk menjadi pembanding dari apa yang dilakukan oleh aktor negara dalam hal ini, Komisi Pemilu Umum. Yang ketiga, aktivitas Quick Count dan exit poll adalah aktivitas yang legal, diakui oleh hukum kepemiluan sebagai bentuk partisipasi, dan boleh dibilang berarti dia memang difasilitasi dalam konteks penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, sehari sebelum pemilihan berlangsung adalah tidak boleh menyiarkan sebelum jam 3 sore. Dan itu kami patuhi. Jadi semua lembaga tidak membuka data Quick Count dan exit poll sampai jam 3 sore, hari itu, tanggal 17 April. Sehingga setelahnya semua aktivitas difasilitasi dalam konteks difasilitasi oleh hukum, dan dia tidak melanggar apa-apa. Yang keempat, dalam penilaian kami, exit poll dan Quick Count adalah aktivitas saintifik yang ada metodenya, dan sudah established, dia bukan abal-abal atau ngarang. Atau aktivitas menipu pingwin-pingwin. Kita adalah saintifik dan juga diselenggarakan secara serius, bukan main-main. Walaupun nanti mungkin ada beberapa anggota Persepi di sini, dan juga ada anggota Dewan Etik Persepi, Prof. Aset Fahuddin, beliau adalah guru besar statistik IPB, dan juga rektor Universitas Al-Azhar yang duduk di sebelah kanan saya, dan juga Prof. Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia yang mungkin nanti akan memaparkan. Tetapi Prof. Aset selalu mengingatkan kami di Persepi bahwa Quick Count itu justru adalah aktivitas yang level kesulitannya paling rendah dalam hal tiga-an statistik sebelumnya. Jadi, karena metodenya sudah sangat established, nanti ada waktu untuk Dewan Etik kami untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Yang kelima, kami memperhatikan debat di publik dan juga di media yang seolah-olah membuat berusaha mendelegitimasi metode saintifik yang sebetulnya penting untuk dikembangkan dalam konteks debat publik di Indonesia. Jadi, kami mengajak semua pihak agar ikut serta membiasakan diri dengan debat-debat ilmiah dan juga debat-debat yang sifatnya evidence-based. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.